Mendalami buku Semangat Dempo yang editornya adalah Pak Eka pada saat ulang tahun 1975. Setelah membaca dari bab ke bab, saya menengok kekenyataan dunia sekitar kita. Saya sangat sadar, ayo kawan-kawan, saya sangat sadar bahwa kita bisa berbuat sesuatu yang berarti untuk mereka yang membutuhkan. Yaitu the needy yang dinamakan, yang dinamakan breadwinners of the country. Siapa itu? Mereka yang berada di kelautan. Mereka adalah breadwinners. Kita telah dibekali dengan semangat. Kita telah dibekali dengan etos dempo. Ayo kita hidupkan untuk mengangkat mereka supaya negara yang mempunyai potensi bukan sekadar kesejahteraan konsep, tapi kesejahteraan sebagai satu kenyataan sehingga satu sama lain dapat saling melengkapi, saling menghidupi. Terima kasih. Etos dempo apa? Yang disebut apa etos? Etos dempo, kalau saya perlu menjelaskan. Etos itu singkatan dari E. E-nya itu adalah energi. T-nya adalah teknologi. O-nya adalah organisasi. S-nya adalah sistem. Etos itu sendirian yang mengganti istilah semangat. Dempo-nya, dempo-nya saya menulisnya, D huruf besar, E-M-nya huruf kecil, P-nya, O-nya huruf besar. Demonstrate peace and origin. Terima kasih kawan-kawan. Semoga kita segera ketemu dan melangkah ke arah yang benar. Terima kasih.